Halo selamat pagi Jumpa lagi teman-teman bersama Petani, petani Indonesia tentunya Oke kali ini kita akan Menjadi tim Sodrek Mania Apa itu Sodrek Mania Sodrek adalah suatu Apa ya Oke kali ini kita akan meneliti Tentang penyakit-penyakit Melon, langsung kita Tanyakan saja pada petaninya Ini mana petaninya Oke disini Assalamualaikum mas Agus Gimana mas Ada yang perlu ditanyakan Mau tanya tentang penyakit-penyakit Melon mas, tak kesitu dulu saja Biar enak videonya Skip dulu Ya ini adalah petaninya Mas Agus Beliau sudah ahli dalam bidang Pertanian khususnya dalam melon Di petanian melon Saya sudah hampir 2 tahun mengecambah Di tanaman buah melon khususnya Selain melon pun saya pernah Di papaya juga Mas, mau tanya Oh ya Penyakit-penyakit melon itu apa saja ya Banyak ya di penyakit melon Kalau yang saya pernah alami Di dalam greenhouse itu Penyakit melon ada Busuk batang Dan ada trip juga Trip itu yang mengerap Nutrisi yang Di dalam Daun ini Terusnya di chlorophyll Saya membuat kerutan juga Kalau disini Alhamdulillah Untuk penyakit belum ada ya Mas, ya tidak terlalu banyak Ada pun ya Satu dua saja Coba kita lihat yang Ada busuk batangnya juga ada disini Coba saya Perlihatkan ke teman-teman Yang ada di rumah Iya Nah oke ini teman-teman Ini adalah Tanda-tanda Busuk batang Tanda-tanda dari busuk batang Dan ini disebabkan oleh Apa mas Bakteri Biasanya karena Bakteri dalam media juga Sama kita Terlalu banyak Meniram nutrisi Dari ECnya Terlalu ketinggian Berarti EC out yang keluar dari media itu Kita cek pakai TDS meter itu Yang bisa kita pakai Di greenhouse Nah kita Biasanya kita taruh Piringnya kan di bawah Media Nanti kan pas kita Selesai menyiram itu Air yang keluar dari media itu Kita Ukur pakai TDS meter itu Oh iya iya mas Kita ukur Kalau ketinggian Itu berlengaruh juga sama Busuk batang Busuk batang Kalau ECnya ketinggian Ya Terjadi busuk batang juga Selain busuk batang Untuk busuk batang sendiri Penanganannya gimana mas Untuk penanganan kita Biasanya pakai Fungisida Fungisida Ya Semua pakai Fungisida Ada yang kita pakai Antrakol Atau semacam Dan yang lain-lain itu ya Merknya Dengan cara Diuliskan seperti ini Tadi dengan puas Campurannya agak kental ya Jangan terlalu encer Jadi bisa Nempel di Batangnya Ya oke Selanjutnya Penyakitnya Apa lagi mas Biasanya trip Kita langsung Ke lokasi yang tanamnya Oke Skip dulu Ternyata enggak ada ya pak Untuk Ini hama tripnya Alhamdulillah Untuk tanaman semuanya sehat Alhamdulillah Kemudian penyakit Apa lagi pak Biasanya Biasanya kalau penyakit Selain jamur Sama trip Kita pakai Penyakit Sarium Tapi sarium juga enggak ada Jarang ya pak Kalau disini Soalnya Medianya bersih Nah untuk Untuk jamur sendiri Ada dua macam ya pak Kalau untuk melon ini Busuk batang itu Jamur yang Menyebabkan busuk Dan Jamur embun tepung itu Biasanya Berada pada Daun-daun ya pak Kalau disini Jarang sekali Soalnya Sudah panas Ini tempatnya Jarang Terjadi kelembapan Tadi saya muter-muter Enggak ada Untuk contoh Embun tepungnya Biasanya Embun tepung Keluarnya itu Pas proses pembuahan Pas proses pembuahan Itu udah mulai Ada embun tepung Karena Tanaman kan Lumayan lebat juga Iya bener pak Tinggi Lebat Tadi kan Dalamnya itu Agak lembab Otomatis kan Kayak embun tepung Kayak jamur itu Suka Ditumbuh di Kosi Suku seperti itu Untuk penanggung Penanganannya Penanganannya sendiri pak Gimana pak Penanganan Ini jamur Embun tepung Dan Hamatrip Untuk hamatrip itu Beda sama jamur ya Kalau untuk Jamur itu Biasanya pakenya Fungisida Katik kalau Untuk trip itu Kita pakenya Biasanya ya Insek juga Tapi dosisnya Dosisnya cuma Berapa Gak terlukan Dosis kecil berarti 0,1 mili Sampai 1 mili Iya Biasanya Kalau dosis besar itu Disemprotkan Ke Pucuk-pecuk Melon Seperti ini Akan Kering-kering Gitu teman-teman Oke terima kasih pak Atas Infonya Sekian Nanti saya akan Jalan-jalan Kesini lagi Terima kasih pak Mari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Itu tadi Masukan dari mas Agus Ahli melon Disini sudah cukup lama Untuk video berikutnya Saya akan Kesini lagi Dan bertanya-tanya Dan akan mengupload Untuk seputar melon lagi Oke terima kasih Oke Oke Terima kasih